Kepolisian Resor Kepahiyang Bengkulu membongkar sindikat peredaran uang palsu yang telah beraksi di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Polisi menyita uang palsu pecahan 100 ribu rupiah senilai 36 juta berikut alat cetaknya. Tim buser dari Polres Kepahiyang Bengkulu ini bergerak cepat meringkus tiga orang tersangka sindikat pengedar uang palsu di sarangnya masing-masing. Para tersangka yakni FA, EF, dan IE yang merupakan warga Kabupaten Rejang, Lebong ini pun dibuat tak berkutik. Apalagi polisi kemudian menemukan barang bukti uang palsu yang disembunyikan di kandang kelinci. Tiga tersangka mengaku telah mencetak uang palsu pecahan 100 ribu rupiah senilai 60 juta rupiah selama satu bulan terakhir ini. Selain di wilayah Kepahiyang dan sekitarnya, uang tersebut telah diedarkan ke sejumlah provinsi yang ada di Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Modus para tersangka yakni membelanjakan uang palsu tersebut melalui media sosial dengan sistem COD. Mayoritas barang yang dibeli para tersangka berupa ponsel dan barang elektronik lain untuk kemudian dijual kembali. Sementara untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi, para tersangka menjual uang palsu tersebut ke pembeli melalui sistem transfer dan jasa pengiriman. Satu juta rupiah uang palsu pecahan 100 ribu dihargai 300 ribu rupiah. Mereka melalui media online, media sosial untuk bertransaksi dengan korban. Bertransaksi dengan korban dengan menggunakan matahari wang palsu. Selain uang palsu yang belum diedarkan, polisi juga menyita sejumlah peralatan seperti laptop dan printer scanner. Para tersangka kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pengkulu, Ferry Justika, TV One, mengabarkan.